Pemirsa seorang seleb TikTok viral akibat diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada seorang siswi yang magang menjadi pelayan toko sualayan. Belakangan diketahui seleb TikTok tersebut adalah istri seorang anggota kepolisian. Seorang wanita memarahi penjaga toko di sebuah pasar sualayan di Probolinggo, Jawa Timur. Kata-kata yang diucapkan dianggap tidak pantas. Terlebih, penjaga toko tersebut hanyalah seorang pelajar yang tengah magang. Korban adalah seorang siswi kelas 12 sebuah SMK negeri di Probolinggo. Sekolah menyatakan kondisi siswi tersebut sudah membaik. Korban mendapatkan pendampingan dari sekolah, unit perlindungan perempuan dan anak, PPA, dan dinas sosial kota Probolinggo. Kondisinya alhamdulillah karena semua guru, semua staff data usaha, pihak sekolah, dan teman-temannya semua men-support. Jadi secara psikologis dia sudah semakin membaik. Apalagi ada pendampingan dari dinas sosial, dari penlindungan anak. Jadi dia merasa lebih baik. Kasus ini mendapat perhatian khusus dari kepolisian. Terlebih, pelaku Luluk Sofiatul Jannah, pemilik akun media sosial Luluk Nuril, merupakan istri seorang anggota kepolisian. Polres Probolinggo akhirnya melakukan mediasi antara pelaku, korban, beserta orang tua, sekolah korban, dan manajemen toko suwalayat. Mediasi juga dihadiri unit perlindungan perempuan dan anak, PPA, dan dinas sosial kota Probolinggo. Didampingi suaminya, Luluk Sofiatul Jannah, pemilik akun media sosial Luluk Nuril, meminta maaf atas perbuatannya. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Luluk Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mediasi dilakukan tertutup berlangsung selama 4 jam di ruangan kantor sekolah SMKN 1. Semua pihak sepakat berdamai saling memaafkan dan tidak meneruskan permasalahan tersebut. Alhamdulillah, hari ini sudah tercapai kesepakatan damai dan kami saat ini akan persilahkan dari masing-masing pihak, dari Ibu Luluk, dari Ibu Lasmi, selaku orang tua, daripada saudari siswi SMKN yang mewakili dari yang bersangkutan, kemudian dari KDS Supermarket Kota Probolinggo, dan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Kasus ini muncul setelah pelaku mengunggah di media sosialnya. Pelaku merasa tidak mendapat pelayanan yang baik saat berbelanja di sebuah toko sualayan. Namun, warganet menyayangkan kata-kata yang diucapkan pelaku, kinilai tidak pantas. Terlebih, pelayan toko ternyata hanyalah seorang siswi sekolah yang sedang magang. Warganet pun mencari tahu lebih dalam dan mendapati pelaku Luluk Sofya Tuljana, pemilik akun media sosial Luluk Nuril adalah seorang istri anggota polisi. Dalam akun media sosialnya, Luluk Nuril dimilai kerap flexing atau pamer kemewahan. Akibat dimarahi pelaku, siswi magang tersebut sempat mengalami trauma. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, AI News melaporkan.